Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Atun Junya di channel ini Pada video kali ini kita akan kembali tur anggrek ya Kali ini kita ada di rumahnya Mami Aglo Di sini banyak sekali anggrek teman-teman Jadi akan kita lihat bagaimana teknik penanamannya Dan bagaimana teknik pemupukannya ya teman-teman Jadi terus saksikan videonya sampai habis Tapi sekarang kita udah gak di Malang lagi Sekarang udah di Lampung Nah Mami Aglo ini teman-teman Dia gak jualan anggrek tapi jualan aroid ya Aglonema, Keladi dan lain-lain Tapi anggreknya di sini hanya sebagai display atau pajangan saja Karena saking banyaknya anggreknya Dan luasnya kebun aglonemanya Kebun aroidnya kadang-kadang ini Dia rawat hanya siram-siram aja katanya teman-teman Jadi tidak sama sekali dipupuk sama dia Jadi disiram dan lihat tuh Subur sekali Jadi ini tuh kayak jadi pembelajaran buat teman-teman sekalian juga Bahwa sebenarnya pupuk itu bukan faktor utama untuk membuat anggrek berbunga Tetapi bagaimana caranya kita menyesuaikan Cara dia hidup itu Seperti di habitat aslinya Karena ini yang teman-teman lihat di depan saya ini Ini adalah semuanya Valenopsis amabilis Atau anggrek bulan dari Lampung teman-teman Ini adalah salah satu anggrek bulan Kalau misalkan teman-teman pemula Yang saya rekomendasikan untuk punya Jadi ini spesies asli Indonesia Dan dia tersebar dari Sabang sampai Maroke Dari Sumatera sampai Papua Dan setiap daerah itu punya ciri khas khusus teman-teman Ada yang petalnya beda Ada yang daunnya beda gitu-gitu deh Pokoknya Saya di rumah punya lengkap Lima Papua Sumatera Jawa Dan lain-lain itu ya Ini kalau misalkan teman-teman lihat Disini agak ada totol-totolnya Bunga-bunganya Itu tandanya Dia udah mau gugur teman-teman Biasanya kayak gitu ya Ini cakep-cakep teman-teman Jadi dia nanamnya cuman Ditempel saja Di Sabut Kelapa Nah di Sabut Kelapa itu Kemudian Sabut Kelapanya diikat Di Batang Pakis atau kayu Pokoknya kayu kayak gini nih Lihat Oke Cakep ya Dan ini dia dibawah paranet teman-teman Paranetnya kalau saya lihat Ini sekitaran 60-70% Ya ini bunganya Ada hitam-hitamnya itu dikit ya Teman-teman bisa lihat sendiri Tuh bunganya cakep Jadi ini teman-teman Palenopsis Amabilis Lampung Tuh Mantep ya Keren ya Bunganya lebat banget nih Ya ini kan tadi ya teman-teman Saya ulangi lagi Jarang Atau gak pernah sama sekali Dipupuk sama dia teman-teman Saya tanya Hebat ya Gak pernah dipupuk Tetap bunga tuh Mungkin karena memang Cara nanamnya Kemudian Cahayanya Cara nanamnya itu Sesuai dengan Kesukaan anggrek bulan ini Jadi tanpa dipupuk pun Dia tetap subur saja Nah kali ini Selain anggrek bulan ini Kita akan keliling-keliling lagi teman-teman Lihat cakep ya Kalau misalkan bayangkan Ini ada di dinding depan rumah teman-teman Sebanyak ini Terus dia berbunga Bareng-bareng kayak gini Itu cakep banget Pasti ya Mantap Ya Kita akan keliling-keliling Selain anggrek bulan Disini juga ada banyak Anggrek-anggrek lain teman-teman Mulai dari Dendro Kemudian Katleya Dan lain-lain Kita akan sesuai satu-satu Disini itu sebenarnya Pemancingan juga teman-teman Ya anggreknya mungkin Karena memang terlalu banyak ya Ada yang memang Tidak terurus Tapi banyak juga yang subur Jadi kita lihat satu-satu disini Dia ditaruh di atas Pager gini Menghadap ke tempat Pemancingan air Dan dia terkenal Sinar matahari langsung Kalau Dendrobium ini teman-teman Dia tidak ada paranet Ada yang subur juga Ada yang beberapa yang Tidak ada daunnya Tapi ada tunas barunya Mulai keluar Nah ini nih Contohnya Ini cakep nih bunganya nih Ini gaya-gaya kayak gini tuh Ibu-ibu tuh Biasanya suka nanam-nanam kayak gini ya Rata-rata media tanamnya disini Pake sebut kelapa dan arang ya Teman-teman ya Tuh lihat Kita lihat Cakep Ya Kenapa ada dobel-dobel gitu Jadi kalau misalkan Kalian mau repoting Anggrek Daripada dicabut Akarnya terganggu Lebih baik Sepot-potnya itu aja Dipindahin Kayak gitu teman-teman Prinsipnya Jadi Dipindahin biar jadi dua Ya gak apa-apa Nanti akarnya juga menjalar Ke pot yang baru ini Oke Lihat nih Lihat nih tuh Berbunga Semua rata-rata Tuh Ini bunga Anggrek bulan Nah ini Kayaknya ini Sogo Sogodon ya Sogodon Pokoknya Ini anggrek bulan silangan Teman-teman Ini kayak gini Tukannya masih dalam bentuk Disoport Ini juga ada Doritis tuh Bunganya banyak Ada Tabar Up Cantik Nih Menjuntai Kalau misalkan ini Bayangkan ada di Atas rumah kalian Apa sih namanya Kalau di atas itu Nah bisa ditaruh Di atas aset gini Teman-teman Tup Tup Kita lihat satu-satu Ini Ya ada di bawah-bawah Sini juga Teman-teman Ini Kaisar Ini gak tau apa nih ID-nya Cakep hitam Kita lihat lagi Kesana Ada apa lagi Kira-kira Ini Nah tadi tuh Siapa sih Ini masuk terus Oke Iya Ini ada panda Pandanya Nanamnya kayak gini Teman-teman Dipot Pake arang Nah ini ada Katlea Ini kayaknya mantini Ya teman-teman Ya selain Tadi amabilis Mantini Salah satu lagi Rekomendasi saya Untuk teman-teman pemula Selain harganya murah Teman-teman Juga dia Rajin berbunga Kalau katlea mantini Ini bunganya kayak gini Warnanya pink Ya Disini media tanamnya adalah Pakis cacah Tuh Teman-teman bisa lihat sendiri Oke Keren ya Oke kita Cek Nah jadi Nah jadi tadi Tadi itu kayak gini Kalau dari depan Keliatannya Dari sini Kesana Semuanya Itu Anggrek Teman-teman Tuh kita Zoom Tuh Cakep ya Kalau dari depan ini Mungkin lebih cakep Karena Depannya air Jadi saya gak bisa Kesana Dari belakangnya Dari belakangnya aja Tadi Ya ini lagi Ini Kaisar Cakep Dia pakai Sebut kelapa Ditumpuk-tumpuk Gini Tapi kayak gini Kauan teman-teman Kadang Ya kalau Terlalu ditumpuk Untungnya Ini kayaknya Ketutupan atasnya Gak kena hujan Jadi aman Bunganya kayak gini Kalau kaisar red Ini teman-teman Cakep ya Kita geser lagi Kira-kira ada Apa lagi Nah disini Ada yang ditempel Di kayu Ini kayaknya larat Kalau dilihat Dari Bentuk tanamannya Adalah Dendrobium larat Jadi ditempel-tempel aja Buat Kayu gini Kemudian Kayunya Dipakai ijuk Digulung Pake ijuk Kemudian Ditempel Yang greg Nah kalau yang ini Ini Panda Ditempel-tempel Gini caranya Teman-teman Cakep ya Tuh Oh Ini Ada panda Ada retusa Teman-teman Retusa itu Ekor Tupai Jadi tinggal Ditempel-tempel Gini aja Mediak Ini semuanya Banyak yang gregnya Ada banyak juga Yang digantung Lihat Ada Ada Dendrobium Agregatum Ada Panda Ada Berbagai jenis Anggrek lainnya Lihat Ada Dendrobium Apilum Juga Disini Ditempel Nanti kita Nanti kita akan Nyebrang Kesana Teman-teman Disana Ada Anggrek Kira-kira Ada Apalagi Kita Lihat Satu-satu Oh iya Saya penasaran Dengan yang ini Tadi Tuh Bunganya Gede Banget Anggrek Bulan Ya Ya teman-teman Kalau yang pertama Tadi Anggrek Bulan Spesies Kalau yang ini Udah Hybrid Jadi Udah Silangan Ini Kayaknya Dari Taiwan Silangan Bunganya Gede Rapat Ya Beda Sama Spesies Tadi Kalau Spesies Tadi Tuh Bunganya Lebih Kecil Daripada Ini Tuh Keren Ya Gede Kan Tuh Gede Nah Kita Bergeser Lagi Nah Sebenarnya Dia Jualan Aglo Nema Teman-teman Tapi Disini Aglonya Tidak dijual Secara Online Jadi Kalau Kalian Mau Beli Datang Langsung Kesini Ini Ada Dendrobium Apilum Digantung Juga Dan Ini Ada Bunganya Dikit Ada Cuman Tiga Ini Wangi Tuh Ya Beda Ya Kalau Di Daerah Yang Agak Dingin Biasanya Dia Lebih Banyak Bunganya Tapi Ini Ada Simvidium Apilum Lagi Digantung Kayak Gini Nah Ini Ada Panda Mini Atau Biasa Sebut Asco Centrum Miniatum Cukup Cakep Si Bunganya Tapi Panda Mini Ini Kecil Bandingin Dengan Tangan Saya Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Tanam Dia Banyak Bergerombol Terus Bunganya Serempak Bareng Cakep Si Dia Tuh Ini Adalah Asco Centrum Miniatum Kita Geser Lagi Disini Ada Doritis Tapi Ini Akarnya Subur Sampai Tanamannya Ketutupan Sama Akar Dia Digantung Juga Di Dinding Ini Ada Dendro Larat Ditempel Di Dalam Ada Anggrit Bulan Nanti Kita Masuk Ke Dalam Ada Apa Dalam Greenhouse Disini Rata-rata Disini Tempel Kayak Gini Semua Cakey Disini Dendro Kayaknya Ini Dendro Larat Kalau Ini Apa Kayak Kaisar Ini Ada Kita Ada Di Dalam Bentuk Jadi Dia Jualan Aglonema Kalau Tadi Anggrit Nggak Dijual Pajangan Aja Pokoknya Aroid Dijual Keladi Dan Lain Lain Cakep Banget Kalau Kalian Berdomisili Di Metro Dimana Bisa Sampai Disini Ini Di Ganjar Agung Kita Lihat Cek Tadi Anggrit Bulannya Sayang Agak Nggak Keurus Padahal Cakep Tuh Tetap Berhubung Aja Meskipun Dibiar Cuman Sayang Aja Ada Yang Dimakan Ulat Dan Lain Lain Dan Tunggu Apa Ya Tunggu Rumput Gitu Nggak Dicabut Cabut Karena Memang Yang Punya Itu Bisnis Orangnya Jadi Ya Kadang Kadang Mungkin Nggak Sempet Buat Ngurusin Ini Tanamanya Ini Ada Doritis Yang Lagi Bunga Cakep Ada Apalagi Ya Kita Cek Nanti Keladinya Banyak Keladi Wayangnya Banyak Ini Juga Ada Dendro Lagi Itu Apa Ini Cakep Ya Ini Anggret Bulan Yang Tadi Yang Cakep Meskipun Kurang Dirawat Disini Dalam Artian Rumput Rumput Nya Gitu Gitu Teman Terus Agak Berantakan Aja Tapi Subur Semuanya Ini Meskipun Ya Gini Oke Oke Kita Lihat Lagi Ada Apa Lagi Disini Ini Anggret Bulan Tadi Teman 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 Ini Gak Diurus Sama Sekali Teman Teman Gata Ibunya Yang Dibiarin Aja Gitu Geletak Gak Dipupung Gak Di Apa Apain Yang Penting Media Tanam Pas Jadi Dia Gak Busuk Anggret Itu Yang Gak Busuk Hindari Busuk Aja Gitu Terus Dia Aman Aman Dan Suat Susah Pasti Berbunga Kita Lihat Daun Daun Cakep Cakep Cukup Ada Singonium Kaladium Kaladium Alokasia Kita Itu Ada Yang Cakep Kita Lihat Ini Keladi Apa Cakep Cukup Tuh Keladi Apa Ini Cakep Ini Kayak Liar Teman Padahal Ini Jualan Cakep Ini Ini Baret Ya Teman Mungkin Cukup Sekian Untuk Anggret Kita Turang Anggret Kita Ini Cakep Untuk Turang Anggret Kita Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Atau Ada Mau Ditanyakan Silahkan Comment Di Bawah Yang Lupa Videonya Di Like Di Comment Dan Di Sharing Terus Nanti Kita Akan Turang Anggret Lagi Terus Akan Ada Tips Dan Trick Juga Terus Kalau Misalkan Teman Teman Ada Video Yang Mau Direquest Silahkan Direquest Disini Ternyata Keladi Bagus Juga Selanjutnya Kita Akan Lihat Keladi Disini Cakep Cakep Juga Wow Merah Merah Tuh Ini Apa Ya ID Keladi Thailand Bukan Sini Kok Cakep Daun Ini Wayang Cakep Mantap Daun Kayak Kayak Lukisan Wow Ini Ada Parigata Parigata Halo Gak Tahu Ini Apa Alok Asya Bukan Sini Ya Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Video Kita Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Happy Gardening Daah